Halo sahabat Nova, kamu merasa masih mengalami anosmia setelah COVID-19? Ada beberapa hal terapi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi anosmia setelah kamu sembuh dari COVID-19. Yuk dapatkan informasi lengkapnya di video ini, tapi sebelum itu like dulu video ini, subscribe YouTube channel Mova dan bunyikan lonceng atifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Anusmia atau kondisi seseorang kehilangan fungsi indera penciuman tidak hanya dialami oleh mereka yang terkena COVID-19, tapi juga mereka yang telah sembuh. Mereka mengeluhkan ketidaknyamanan karena ketidakmampuan mencium bau, padahal anosmia bisa disembuhkan dengan terapi. Nah sahabat Nova, bagaimana sebetulnya terapi untuk menyembuhkan anosmia? Melansir dari Kompas.com, para ahli menyatakan anosmia dapat disembuhkan melalui terapi hidung. Peneliti dan asisten Prof. Otolarynologi Bedah Kepala dan Leher di Baylor College of Medicine, Hasban AS, Dr. Tranlok, mengatakan bahwa hilangnya bau bisa sementara atau juga memerlukan waktu yang lebih lama. Dalam kebanyakan kasus, hilangnya bau hanya sementara, tetapi bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk pulih, ungkapnya. Sementara Dr. Santos Vifam, kolega Dr. Lok, mengungkapkan orang yang sudah sembuh dari COVID-19 harus disarankan untuk segera memaksakan diri ke dokter THT. Alergi musiman atau penyakit sinus inflamasi juga akan menghalangi dasar pencuman Anda dan kemampuan untuk pulih dari efek infeksi seperti COVID-19, jelas Sifal. Saat pasien ke dokter THT, dokter akan mengatasi masalah peradangan pada hidung terlebih dahulu. Kemudian jika keadaan tidak membaik, dokter akan menyarankan melakukan terapi. Dalam terapi ini, pasien akan diberikan aroma wawangian dari minyak aroma atau herba. Pasien akan diminta menghirup aroma ini selama 20 detik. Selama melakukan terapi, pasien diminta fokus untuk mengingat pengalaman terkait aroma itu. Aroma yang diberikan berupa aroma dari mawar, lemon, cengkeh, atau kayu putih. Atau pasien dapat memilih aroma yang mereka mau. Terapi ini dilakukan 2 kali sehari selama 4 hingga 6 bulan. Dokter Lok mengungkap terapi ini memerlukan kesabaran. Dibutuhkan kesabaran. Semakin banyak berlatih, maka semakin baik hasilnya. Saya menganjurkan pasien mencari tempat yang tenang, di mana mereka tidak akan diganggu, sehingga mereka dapat fokus penuh pada praktik tersebut, jelas Lok. Dokter Lok pun menambahkan tidak hanya indera penciuman yang hilang, tetapi juga indera perasa karena keduanya berhubungan erat. Para ahli juga menyarankan sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum mencoba metode untuk penyembuhan anosmia. Itu dia, sahabat Nova, beberapa hal yang harus kita lakukan ketika masih mengalami anosmia setelah sembuh dari COVID-19. Kamu bisa mendapatkan informasi berupa tips kesehatan dan tips lainnya di Nova.id. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!